Intro Hajar Aswan adalah sebuah batu berwarna kehitaman yang sangat dimuliakan umat Islam Sebagian riwayat menyebutkan bahwa batu ini berasal dari surga Yang ditemukan oleh Nabi Ismail dan diletakkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim AS Batu Hajar Aswan terletak di salah satu sudut Kaabah di Masjidil Haram Banyak jamaah yang saat berkunjung ke Mekah berusaha untuk mencium batu ini Saking istimewanya, ternyata ada pihak yang pernah mencuri Hajar Aswan Pada tahun 1930, pemimpin karmati menjalani rencana yang mengerikan, yakni menyerang Mekah Saat pertama kali tiba di kota, dia tidak diizinkan masuk Agar bisa masuk, dia mengambil sumpah damai yang bisa menjamin keberadaannya tetap membawa kedamaian Namun sayangnya, dia tidak menepati janjinya Semua yang dia lakukan sama sekali tidak damai Pada hari pertama haji, kaum karmati menyerang Mekah Tentara karmati datang dengan kuda mereka dan memasuki Masjidil Haram Mereka mulai membantai para penziarah dengan brutal Ada sekitar 30 ribu jamaah haji tewas saat mereka salat di sekitar Kaabah Orang-orang karmati mengejek para penziarah dengan ayat-ayat Al-Quran saat mereka dibunuh Mereka menjerah Kaabah, menghancurkan gedung-gedung, rumah-rumah, budak-budak disita Dan mayat-mayat penziarah dilempar ke dalam sumur Zamzam Sementara mayat lainnya dibiarkan di jalan-jalan membusuk Abu Tahir mengambil batu hitam itu dan menahannya Kemudian dia membawa Hajar Aswad ke Masjid Al-Dirar agar bisa ditempatkan di sana Dia ingin orang-orang dapat menjalankan ibadah haji di Masjid Al-Dirar Namun Allah berkata lain, dia tidak pernah mendapatkan apa yang dia inginkan Abu Tahir meninggal dalam kematian yang paling mengerikan Tubuh dan dagingnya dimakan oleh cacing Hajar Aswad diambil selama 23 tahun Kemudian dengan membayar uang ke busan yang sangat besar Abu Tahir harus membayar sejumlah besar uang untuk menempatkannya kembali